Oke guys, selamat datang kembali di FZ Mobile 2024 ya guys Jadi kali ini ada update banyak banget guys Ada namanya nih, Winter Wildcard Gila, bagus-bagus banget Winter Wildcard ya Tapi kali ini kita gak akan bahas itu Nanti akan gue bahas lagi update terbarunya Sekarang yang mau gue liat adalah pemain-pemain dengan Hidden Gem guys Ini udah gue watchlist Watchlist, watchlist ya Nah, kurang lebih gue akan kasih tau ada 5 pemain Hidden Gem Lihat, harganya cuma 1 juta, 1 juta, 1,5, 300 ribu Sama 100 ribu Tapi kemarin ada update terbaru, Captain ya Program Captain, jadi WordPressnya update guys Dari WordPress dulu ya Kenapa gue bilang pemain ini adalah pemain-pemain Hidden Gem ya Pertama dari WordPress Yang dulu tadinya 100 ribu ya Coba lihat dulu ya Yang dulu nih ya, yang dulu dulu 738676 Jadi 7488 Wah, boleh-boleh-boleh Naiknya lumayan signifikan ya Override ratingnya naik 3 59,6465 59,6465 Naiknya cuma satu-satu aja pada halnya Tapi overhead ratingnya naik 5 Oke, kenapa gue bilang James WordPress adalah pemain Hidden Gem ya Market value-nya dulu 652 Kalau dimaksimalin full jadi 8 jutaan aja guys Murah banget Posisinya CM Kalau di-fullin Average ratingnya jadi 91 Dan kenapa dia bisa jadi pemain Hidden Gem adalah Karena ini dia disini Kemampuan free kick curve dan crossing Disini dia adalah pemain terbaik Sebagai free kick taker dan juga corner taker Nah ini dia, James WordPress Salah satu free kick taker dan corner taker terbaik Tendangan bebas dan tendangan sudut terbaik guys Kenapa gue bilang si James WordPress ini adalah pemain Hidden Gem Lihat statusnya melebihi rata-rata guys Di atas rata-rata lah pokoknya 95, 94 Crossingnya 91 Pokoknya urusan passing Crossing Umpan-umpan Semua ini serahin nama James WordPress Ini semua Ahlinya guys Permain Hidden Gem yang pertama ya Kedua, gue masukin Al-Amri Kenapa Al-Amri? Sebagai seorang apa dia? Center back ya Center back Al-Amri Harganya di 300 ribu Kalau full B-nya jadi 5 jutaan aja Murah banget Center back yang murah banget Pertama, dia punya ini Devs into tackle Long passer Juga power header Urusan sundulan Dia bisa oke Urusan umpan perubasan counter attack Karena dia CB jadi counter attack Main counter attack juga oke Defense juga dia oke Karena punya depth into tackle Lanjut ke bagian yang lainnya Staminanya juga oke Sebagai seorang defender Dia punya 4,5 stamina itu udah oke banget guys Nah, sekarang ke bagian sini guys Status lengkapnya Yang tadi gue bilang Jumpingnya Lihat 98 jumping guys Guys Untuk defense nya gak terlalu bagus sih Tapi dia punya depth into tackle Tapi urusan jumping dan fisiknya nih Lihat Fisiknya 85 cukup oke Agresifnya juga 88 cukup oke Tapi jumping nya Masalah sundulan Offense atau defense Harusnya dia oke si sundulannya Ditambah dia punya power header The hidden gem Yang kedua Pemain hidden gem kedua Pemain hidden gem selanjutnya Tapi gue agak panas nih Recordnya harus cepet nih ya Center back juga Sama Seperti sebelumnya Scalter back Dengan market value 1,5 Kalau di full lane nya 21 juta Ini agak mahal Tapi ini bagus banget Gue pun pake Ini scalter back Gue pake Dia center back yang bagus banget Dia punya tinggi badan yang oke 191 Dia punya Sama seperti tadi Kalau defender Depth into tackle Long passer Power header Itu udah cukup Untuk seorang defender Pass nya 80 Dia gak mungkin Kalah lari banget Sama pemain-pemainnya Punya lari cepet Buat terobosan ya Untuk defense nya Lihat disini Defense nya guys Jumping 96 Heading 88 Strength 987 Aggressive 85 Marking 87 Standing tackle 90 Sliding tackle 84 Awareness 86 Untuk seorang defensive Dia defense nya Kuat banget Dibandingin yang lain Salah satu pemain Hidden gem Yang selanjutnya Selanjutnya Di striker Ada Beto Striker dari Everton 1 juta Marking value nya Kalau di fullin Jadi 6,6 6,8 Kenapa Beto Jadi pemain hidden gem Selanjutnya adalah Karena Speed dribbler Tidak terlalu Ini sih Sebagai seorang striker Berarti dia mainnya Terobosan ya Umpan terobosan Tapi yang perlu Di perhatikan Disini adalah Sprint speed nya Dia bisa mencapai 90 Ini cukup oke banget Strength nya Lihat Strength nya 92 Jumping nya 95 Tinggi banget Dia mampu lompat Badannya juga kuat Artinya apa Dia gak gampang jatuh Gak gampang tumbang Ketika di bodi musuh ya Dan disini Yang perlu diperhatikan Di bagian shooting Finishing nya 95 Sebagai seorang striker Finishing adalah Salah satu Yang paling penting guys 95 itu gede banget Ini Tinggi badan 194 Artinya untuk Masalah sundulan pun Dia bisa Diunggulkan Shoot power Lihat nih Shoot power 93 Positioning 89 itu Oke banget Untuk Positioning 89 Positioning Shoot power Artinya dia punya Tendangan yang keras Fini Tambah lagi Finishing nya bagus Udah posisi nya bagus Tendangannya keras Kemampuan finishing nya Oke banget Beto Salah satu Pemain Hidden gem Ketiga 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 apa Keempat Keempat Lanjutnya Di center millfield Pemain gelandang tengah Alien Alien Drew Kenapa ini Jadi hidden game Sebagai central millfield Gelandang tengah Dia punya flare Flare itu Kemampuan kreativitas Yang tinggi lah Bisa dibilang gitu Long shoot Sebagai center match Dia bisa Kemampuan rendangan Yang jarak jauh Bagus dan Death into tackle Di defense pun Dia gak kalah Bagus Stamina Kemampuan menyerang Dan bertahannya High High Udah cukup oke Terus Staminanya juga oke 4 setengah Tapi kita lihat Bagian Bagian statusnya ini Untuk yang ini Statusnya Emang Oh Berarti gue gak Ngeliat dari sini ya Tapi gue ngeliat Bahwa Dia kemampuan menyerang Dan bertahannya Cukup oke Cukup oke Kemampuan dan bertahannya Kenapa gue ini Pemain hidden gem Yang terakhir Karena dia stabil Kemampuan menyerang Dan bertahannya itu Standar Jadi dia bisa menyerang Dengan cukup oke Dan bertahan dengan cukup oke Ditambah dia punya Flare Dia punya kemampuan Kreativitas yang Top Marco top Dive into tackle Kalau untuk serangannya Ada long shoot Passer Eh long shoot Tacker Sebenarnya salah satu lagi adalah Enzo Tapi Enzo itu mahal guys Jadi Alien drone bisa jadi Pilihan Opsi Lainnya Karena dia masih murah Market value 1 juta Ketika di fullin Cuman Eh Harga fullnya cuman 13,5 juta Saja 13 juta Udah dapet malah tuh Oke Itulah Pemain-pemain hidden gem 5 pemain hidden gem Kita Kalau dipakai Kalau menurut teman-teman Si Yang sudah ini Gem wordpress Sudah ada yang pake Gue pun pake Skolterback Beto pun banyak yang pake Kalau Al-Amri sama Aliandro Gue Jarang liat ada Teman-teman Teman-teman pake sih Cuman kalau Skolterback Beto sama wordpress Ini sering banget guys Bukan berarti jelek Tapi ini bisa jadi pilihan nih Al-Amri sama Aliandro Kalau duit kalian pas-pasan Duit kalian belum cukup Untuk beli pemain yang hebat-hebat Yang ini bisa jadi pilihan Oke Gitu aja dulu guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya